HUMAS PORI Dalam sambutannya KD FUMAS PORI, Irjen Polsandi mengapresiasi kerja media yang mendukung kegiatan PORI untuk menciptakan pemilu damai 2024. Hari ini sebenarnya merupakan rangkaian dari hut humas. Hut humas yang ke-72 yang nanti puncaknya akan kita rayakan di gedung Tribrata di belakang Presi Cekat Selatan. Dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terinspirasi dari kebutuhan masyarakat dan PORI ingin lebih dekat lagi dengan masyarakat. Salah satunya adalah kegiatan itu dimulai dari donor darah, kemudian menanam manggroh dan tanaman serentak di seluruh Indonesia. Kemudian dilanjutkan lagi hari ini kita menembak dengan teman-teman media dengan harapan bahwa kedekatan PORI dengan masyarakat ini sudah bukan hal yang baru. Dan ini kita buktikan sejak awal tanpa dengan bantuan teman-teman media maka PORI tidak bisa berkembang seperti ini. Dan tidak bisa melampaui harapan dari pimpinan masyarakat untuk PORI lebih bisa dipercaya sama masyarakat. Sementara itu Ketua Dewan Pers Indonesia Nenik Rahayu didampingi oleh para pimpinan awak media menegaskan bahwa media memberikan dukungan penuh. Hada PORI dalam menjaga situasi kondusif di ruang publik untuk mengawal proses demokrasi. Semua inisiatif baik terkait dengan pemilu damai Dewan Pers akan memberikan dukungan penuh. Dan media punya peran penting di situ. Karena media yang menentukan arah, ikut menentukan arah. Tidak hanya arah itu dibuat oleh eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sebagai four state media punya peran penting sebagai subyek menentukan arah demokrasi kita. Kalau acaranya positif ya, lomba menembak itu selain mengasah soal intelijensi kita, soal ketepatan, juga bagian dari mendekatkan hubungan kita dengan media. Harapannya informasi, komunikasi bisa terbangun sehingga dalam hal pemerintahan pun lebih mudah. Kita memberikan apresiasi bahwa upaya PORI untuk mempertemukan mitra dari media ini sangat positif. Terutama kaitannya dengan suksesi pemilu ke depan. Bahwa kami dari media tentu sangat butuh beragam informasi ketika pelaksanannya nanti. Terutama ya, dan upaya untuk memberikan edupasi kepada masyarakat. Khususnya untuk para generasi milenial gen Z yang tentu saja harus terhindar dari politik hoaks. Informasi hoaks yang selama ini juga terus diperangi oleh PORI. Dalam lomba menembak untuk awak media ini terdapat tiga pemenang. Di antaranya, juara satu diraih oleh rakyat merdeka, jawapos.com di posisi kedua, sedangkan juara ketiga diraih oleh jawapos TV. Dari Jakarta, Jelang Titah Baskara, Pajar Madiansyah PORI TV.